Intro Hari ini aku harus membelah terik matahari di tengah hutan jati yang gersang untuk menemui warga dusun Galuh Saya datang ke kampung Galuh karena saya pernah KKN di kampung tersebut kurang lebih 2 tahun yang lalu Pada waktu itu waktu yang saya punya juga sangat terbatas sehingga saya tidak bisa memberikan bantuan yang maksimal pada warga Oleh karena itu waktu saya ada waktu luang, ada liburan saya sempatkan untuk bermain ke kampung Galuh ini sekalian untuk bersilaturahni pada buratmu dan warga sendiri Jangan harap menemukan angkutan umum Ojek pun hanya sesekali saja yang melintas Beruntung, salah seorang warga Galuh masih ingat padaku dan dia memberikan tumpangan menuju dusun Galuh Hei Bu Dokter, maapa mana? Hei Mas Doni ini saya lagi nunggu ojek mau ke kampung Galuh? Itu gak apa-apa aja, gak apa-apa Bener, gak apa-apa nih? Ya bener, maaf kan mau kirim asik pesanan juga Tapi nanti saya duduk dimana? Biar ini, kena saya pintar ke belakang Gak apa-apa nih Mas Gak apa-apa Sekalian aku saya nitip ya, gitar saya ya Sik Nitip ya Mas ya Ini kok kayak banyak hutan yang habis terbakar gini ya? Emang kayak gitu, kalau musimnya kemarau Emang kayak gini Terbakar gini Hah? Itu gara-gara musim kemarau? Bukan gara-gara sengaja dibakar Enggak, emang kalau kemarau Nggak kayak gini Oh, iya iya Kemarau kali ini nampaknya cukup parah Melanda wilayah di sekitar Dusung Galuk Kampung di tengah hutan jatingan luas ini Berjarak puluhan kilometer dari kota Bibang Jarak yang jauh Menyulikkan warga Dusung Galuk Untuk bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat Mas, bisa ya saya turun sini? Iya ya Bu Bentar ya Mas ya Mas, makasih loh ya Mas ya Udah dianterin Mas, makasih ya Mas Tarno Eh, Bu Doktor mau kemana? Mau ke rumah murut, No Oh iya, mau dateng ya? Iya, duluan ya Mas Iya, iya iya Aku Stella Listiani Sudipyo Seorang dokter gigi yang sehari-hari berpraktek di kota Bibang Sebelum desni menjadi dokter gigi Ujian pertamaku adalah melayani warga Dusung Galuk ini Dan bagiku itu sangat terkesan Burut No adalah warga Dusung Yang rumahnya menjadi tempat tinggalku selama berada di Dusung Galuk Dan kini aku ingin sekali menemui beliau Ini sih, Burut No Pulau nuan Bu Burut No Burut No Burut No Burut No Burut No Burut No Maaf Bu Pendengarannya kurang jelas, kurang kebaik Sudah banyak yang berubah Sejak terakhir aku bertemu dengan Burut No Burut No Burut No lagi masak apa? Ya Masak Pak, lo memasakkan kampung bagi ini, Bu Saya bantu ini, Bu, ya Ya, monggo Sekarang selain menderita kesulitan pendengaran Burut No juga sering mengalami sesak nafas Terus, Agung sama Nita kemana, Bu? Bu? Bu, Agung sama Nita kemana? Oh, Nita Nita lagi kerja di Surabaya, Bu Jangan pulang Lumayan, bergerak-bergerak di mantan Emang Agung kemana, Bu? Agung jarang pulang, Bu Terus, dia ngapain dong? Dia main sama teman-teman Jadi dia sehari-hari nanggur gitu Ternyata, penderitaan Burut No masih ditambah lagi Dengan kelakuan buruk anak pertamanya Yang bernama Agung Bu 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 Saya jadi istirahat dulu sebentar ya Oh iya, silahkan Kalau mau minum, ambil sini dulu ya, Bu Oh iya, iya Terima kasih, Bu, ya Pak Kadus Eh, Pak Kadus, apa kabar? Jadi pagi Pak Kadus, kebetulan saya kan lagi liburan Terus kangen sama keluarga-keluarga disini Sama Burut No, yaudah saya jadi main lagi deh kesini Oh, masih Tidak, masih lapak Tidak, masih lapak Oh iya, Pak, sekalian mau ngasih tau juga Besok kan saya ada rencana buat pemeriksaan gigi dan mulut Cara-masal buat warga desa sini Nanti tolong informasikan keluarga Supaya nanti pada datang kesini ya Buat diperiksa giginya Oh iya, nanti saya akan ngapain ya Ngomong-ngomong bawa gitar dari kota ya? Iya, Bapak ada hobi, jadi dibawa kemana-mana, Teh Oh iya Silahkan lanjutkan main gitarnya Iya, yaudah sampai ketemu besok ya Pak ya Iya, terima kasih ya Tanah air Ku tidak ku lupakan Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih